Intro Abang telpon siapa sih? Kita kan belum selesai Aku masih mau nambah nih Sebentar, sebentar Saat di Bima, sehari-hari Herdani bekerja sebagai seorang kuli batu Dengan penghasilan hingga 3 juta rupiah per bulannya Assalamualaikum Bang Untuk mencapai tempat kerjanya yang berada di atas bukit Pria berusia 26 tahun ini seringkali menyewa sepeda motor pada Farhan Saya bayar 800 ribu dulu aja gimana? Soalnya saya harus beli susu anak saya bang Terus sisanya gimana? Ya nanti-nanti sajalah bang Saya kan pasti bakal seorang motor abang lagi Ayo sudah ya Ya sudah bang, makasih Saya pulang dulu ya bang Iya, iya Jatuh ya dan ya Eh bang Farhan Malam banget sih bang datangnya bang Biasa tadi habis ngeojek dulu Hmm, kalau ada bang Farhan Warung gak saya tutup sampai pagi kok Bisa aja kamu Bang Farhan ganteng sih bang Sering sih Cuma ada cerita-cerita dari tetangga-tetangga Begini-begitu macam istri kamu kadang ada yang duduk di warung Dia bilang gitu sampai malam-malam Tapi saya tidak percaya Soalnya saya punya keyakinan Kalau tidak melihat dengan mata kepala Saya tidak akan percaya Saya marah kalau dibilang sama orang suami saya selingkuh Karena suami saya itu selalu sayang sama saya Dia selalu mencintai anak-anak saya Dia selalu memikirkan saya Hati saya Hati Bapak pulang Selalu berdua selalu kasih makan Selalu bergonceng kemana-mana Bapak pulang Bapak perangkat lagi ya Bar, ini moternya jadi diesel lagi gak nih? Gak jadi bang Ini moternya udah mau saya kembalikan Tapi kita bayar dua hari dulu ya bang Aduh, bakalan kurang lagi nih ya bayarannya Ya, harap maklum lah bang Pokoknya, begitu saya ada uang Saya bayar bang Pengisian suami saya lagi seret nih bang Oh ya sudah kalau gitu Makasih ya bang ya Setelah itu kan dia pinjam lagi motor Katanya dia mau pinjam satu bulan Setelah itu, istrinya itu dia telpon lagi Tidak jadi saya pinjam satu bulan Jadi suami saya pinjam satu bulan motornya Ini empat hari saya kembalikan saja Ini uangnya bang Oh iya sudah saya terima ya uangnya ya Saya boleh minta tolong gak bang? Antrin saya pulang kan saya gak ada kendaraan lagi bang Ayo sudah saya antrin Abang, telpon siapa sih? Kita kan belum selesai Aku masih mau nambah nih Sebentar, sebentar Aku telpon Farida dulu ya Abang Saya telpon istri saya HP-nya tidak aktif Saya SMS tidak aktif Biasanya HP istri saya Tidak biasanya tidak aktif Kok HP-nya gak aktif ya? Nah berarti Abang malam ini khusus buat aku? Karena hati dan perasaan saya tidak enak malam ini Karena perjalanan malam Saya ambil pisau untuk jaga-jaga Karena dalam perjalanan dari Donggo ke Sila Melewati hutan saya bawa pisau Duh! Duh! Duh keluar dulu sebentar Kenapa kamu ini dan? Aku pinjam motormu sebentar Sebenarnya tidak mau kasih tapi saya paksa saya minta Karena sudah tengah malam dia tidak mau kasih saya minta paksa Dengan paksa dia kasih Ini sudah malam Dan Kuncinya mana? Tidak ada kunci di sini Dari apa kamu Dan? Kuncinya mana? Ya ada di sini Mok mana kamu ini sudah malam Dan? Dan Ini sudah malam Dan? Apa warisan detik? Kok mana kamu Dan? Sampai jumpa Sampai jumpa